Intro Kenapa saya sampai kebuntung-buntung meneliti? Karena saya melihat antara pengakuan dari fenomena-fenomena pengakuan orang yang setiap dalam kesempatan melaku sebagai cucu daripada Rasulullah di dalam kebuku ada ahlak Rasulullah sementara ahlak mereka jauh bayang daripada hati dengan ahlak Rasulullah Muhammad SAW para sunan-sunan dari wali sallam menyebabkan agama Islam datang mereka melebur bersama peribumi berkasimilasi mengadakan akulturasi dengan masyarakat-masyarakat setempat sehingga tidak ada beda antara biar pendatang dari keluarga oleh SOMO dengan masyarakat peribumi sendiri sehingga Islam menyebar di tanah Indonesia ini sejak tahun 1400 sampai 1800 aminah dan mutmainah aman dan tentera tidak ada merasa satu suku lebih tinggi daripada suku lainnya tidak ada orang yang merasa satu ras lebih tinggi daripada ras lainnya tapi semenjak kedatangan orang-orang yang selalu mengeksploitasi nasab yang selalu mengadakan kapitalisasi nasab mereka kepada umat ini mulai terjadi pengkotak-kotakan di dalam kemanusiaan kita sehingga ada manusia-manusia mulia yang banyak dengan darahnya dan ada manusia-manusia yang bina-bina hanya dengan darahnya sementara agama kita agama Islam menjadikan kemuliaan itu bukan kemuliaan kemuliaan itu adalah kemuliaan sehingga tinggi derajatnya adalah ilmu siapa orang yang mau tinggi takatnya maka dia harus berilmu siapa orang yang ingin jadi orang yang lebih mulia dari yang lainnya maka dia harus berhak ini adalah ajaran Islam Allah telah menghilangkan dari kalian wahai umat Islam ubayah al-jahiliyah sifat-sifat jahiliyah yang menyebarkan bahwa ayah yang mulia adalah orang-orang yang harus dimuliakan ayah yang bina keturunannya adalah harus menjadi orang-orang yang bina ini adalah ubayah al-jahiliyah yang tidak boleh diperima oleh para sandi dan harus dilawan kenapa? selain bertentangan dengan agama Islam juga bertentangan dengan sila-sila Pancasila terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa artinya? artinya dari Sabang sampai Merauke semua manusia Indonesia adalah sama bagi Indonesia tidak ada bedanya karena dia orang Bantal dia orang Aceh dia orang Proles dia orang Papua dia orang Minang dia orang Batak dia orang Sunda semuanya adil sebagai manusia yang mempunyai kesempatan yang sama di Indonesia ini dia bisa menjadi PJ Gubernur dia bisa menjadi camat dia bisa menjadi bupati dia bisa menjadi polisi dia bisa menjadi TNI dia bisa menjadi keporti inilah namanya kemanusiaan yang adil dan beradab kalau sebuah ajaran Islam ada satu item yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu sendiri saya yakin suatu masa, suatu ketika Islam ini akan ditinggalkan masyarakat-masyarakat moderni masyarakat-masyarakat yang anti-keodalisme masyarakat-masyarakat yang anti akan kemuliaan dilihat dari sisi NASA kemuliaan dilihat dari sisi darah yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itu sendiri yang paling menarik dari fenomena itu adalah ketika orang-orang yang dikapitalisasi orang-orang yang diperbudak ini bukan hanya yang membantu orang yang memberikan tahu memberikan sebuah pencerahan terhadap bahwa ada pertukaran di situ malah mereka nyerang orang yang memberikan pencerahan itu dengan alasan tidak cinta kepada durian Nabi siapa yang tidak cinta kepada durian Nabi setiap malam yukat saya disini marhabanan dengan abad manfaat tidak tahu saya apa suka marhabat tahu tidak saya setiap malam yukat marhabanan sampai sekarang kita marhabanan kita membaca menakhir setiap bulan sekali kita membaca salawat setiap hari seribu kali membaca salawat bukan hanya kembali Nabi Muhammad dan juga kepada ahli bayitnya siapa ahli bayitnya Rasulullah ia adalah Sayyidina Hassan Sayyidina Hussain Sayyidina Adi Fatimah Bani Hasim Bani Muttalib yang ada di zaman Nabi Muhammad s.a.w. keturunannya tidak bisa disebut ahli bayitnya Rasulullah setiap ada hadis tentang hadis-hadis itu kembali kepada mereka ahli bayit Rasulullah yang ada pada zamannya tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa hadis-hadis itu untuk keturunannya yang ada hari ini dan saya siap berkembangan laik seluruh dunia dengan siapa saja untuk mempertanggungjawabkan kalimat saya bahwa tidak ada satu dalil hadis pun yang wajibkan manusia untuk menghormati mencintai keturunan Rasulullah tidak ada yang ada adalah wajibnya kita memuliakan ulama hadisnya banyak ribuan hadis akrimul ulama'a fa'innahum inda Allahi kurama'a ada gak akrimul ulama'a fa'innahum inda Allahi kurama'a tidak ada kalau ada yang menemukan hadis semacam itu untuk menguryakkan-muryak silahkan panggil saya dan kita takdir itu hadis apakah hadis betul apa itu hanya hadis mautur bikin-bikin apa saja yang ada mereka ceramahkan dari fadilah-fadilah mereka yang mengaku jujur nabi adalah hadis-hadis suhu atau hadis sahaya yang maknanya diampas oleh mereka dari ahli baik untuk diberikan kepada mereka sendiri saya berani bergembang dengan siapapun untuk mempertahankan tesis ini pertama tesis tentang ketatukusan mereka sebagai dunia nabi yang kedua tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran islam dari para Al-Quran dan Rasulullah inilah inilah para santri terutama at-tuhiriyah yang tangga at-tuhiriyah ini murid abad agak ini ngajinya meromukkan sangat yang menghasil kepada ulama-ulama besar muqtad Sayyid Amin Qutbi Sayyid Al-Mashah Sayyid Maliki Sayyid Abbas Al-Maliki dan sebagainya Sayyid Yasin Fadam dan sebagainya kita bukan dihajarkan bagaimana membaca kitab tapi kita diajarkan bagaimana menganalisa kitab mereka berpendapat dengan Paul Ibn Hajar bahwa Ibn Hajar telah menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai cucu nabi tahun berapa lahirnya Ibn Hajar beliau adalah ulama abad 10 abad 9 bagaimana abad 10 abad 9 orang yang ada pada abad itu menjadi saksi kelahiran dari orang yang ada di abad keempat tidak bisa Ibn Hajar orang besar tapi dalam masalah nasab perlu dalir dan perlu referensi dan inilah yang tidak dapat mereka temukan sampai hari ini demikian karena ini permintaan dari Yai Yais mengiwati jangan sampai tidak membahas masalah nasab yang lebih kira siap kata saya karena ini permintaan anak abad maka saya bahas masalah ini pada kesempatan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh